Jangan karena kalian tahu banyak doktrin, membatasi kuasa Tuhan. Yang paling kasihan itu orang yang percaya Tuhan pensiun. Kekuatan Elohim pekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan segala roh-roh setan, roh-roh jahat, luar demi nama Yesus. Fasai Yesus Elohim pekerja. Amin. Saya tadi siang itu baru ngobrol sama temen. Dia itu bilang, hati-hati kalau kamu usir setan di satu tempat. Misalnya di rumahmu, ada jemaat datang usir setan. Nanti kalau setannya diusir, bisa-bisa kata di rumah. Benar nggak Pak itu? Tidak. Makanya doa perlu dengan benteng darah Yesus itu. Makanya di rumah-rumah saudara, itu doa minyak urapan, kasih minyak urapan di setiap pintu. Itu sebagai tanda milik Tuhan. Supaya tidak ada serangan. Tapi kalau masalah minyak urapan diributkan, saya mau tanya, you nggak percaya, nggak usah ribut. Yesus. Nah, jadi kenapa? Berapa sih beli minyak? Iya. Kan 50 ribu, nggak nyampe. Betul nggak, Michael? Iya. Betul, betul Pak. Jadi kalau itu diributkan ya, berarti kamu nggak pernah doa. Iya, iya, iya. Tidak percaya kuasa atau ban, kan gitu. Yes, yes. Kan yang jelas dalam kitab Yoko Bus dikatakan, bila saudaramu yang sakit, endaklah penatuan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Iya, iya. Itu ada di dalam firman. Dan kalau itu tidak dilakukan, kamu tidak mau doa ya. Jangan ribut, udah diem aja. Iya. Iya. Menurut saya gitu, Michael. Menurut mereka gimana? Iya, iya. Benar banget, Pak. Kita di gereja juga percaya ada kuasa dan minyak urapan. Karena memang itu dalam firman. Gini ya. Iya. Yang paling kasihan itu, orang yang percaya Tuhan pensiun. Jadi apa? Iya. Untuk apa? Jadi orang Kristen udah berdoa, kalau percaya Tuhan pensiun. Udah stop aja. Iya, iya, iya. Setuju. Sekarang gini. Tidak ada mujizat. Tidak ada bahasa roh. Tidak ada nubuatan. Tidak ada karya roh putus. Artinya kan sudah selesai. Betul? Iya, Pak. Nah, Tuhannya pensiun. Nah, kalau Tuhan pensiun, setannya bekerja. Nah, umat Tuhan mau lari kemana? Iya. Benar, Pak. Karena Tuhan ini yang ngomong gue pensiun. Jadi yang percaya Tuhan pensiun itu, paling kasihan dalam hidupnya. Setuju, Tuhan. Nah, sekarang gini, Michael. Kalau saudara mempercaya Tuhan pensiun, bagaimana ada pengharapan? Iya. Bagaimana engkau percaya akan ada buka jalan? Iya, Pak. Ingat, iman dan logika harus seimbang. Iya, iya. Logika tanpa iman itu bahaya, Michael. Iya, setuju. Jadi sesat, betul? Betul, betul. Setuju. Iman tanpa logika itu bahaya. Iya. Nah, jadi iman tanpa logika itu juga bahaya. Karena apa? Bisa goblok. Iya, iya. Jadi iman dan logika ini harus seimbang. Iya, iya. Dan menurut Michael gimana? Iya, setuju saya. Luar biasa, Pak. Kalau tidak ada iman, hanya ada logika. Jadinya apa? Iya. Ya, percaya Tuhan pensiun. Iya, jadi kayak orang farisi, Pak. Jadi orang farisi. Dan itu jadinya apa? Orang yang tidak menaruh pengharapan adanya kuasa Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Amen. Jadi yang paling kasihan itu kalau ia mempercayai Tuhan pensiun. Artinya apa? Ingat. Kalau tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, berarti kan Tuhannya diem. Iya. Berarti pensiun dong roh kudusnya. Iya. Nggak mungkin. Roh kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh kudus bekerja sampai sekarang. Nah, untuk apa kita ke gereja kalau tidak percaya mujijat masih ada? Setuju. Memang mujijat terbesar adalah pertobatan, Michael. Yes. Tapi ingat. Apa hidup ini tidak pernah ngalami musibah dan masalah dan tanpa sakit? Iya. Dengan kita percaya mujijat, kita percaya masih ada harapan, pertolongan Tuhan. Amen. Menurut saya demikian, Michael. Iya, benar. Yang memang diposting-posting sama orang-orang itu orang-orang yang nggak percaya. Mereka yang berkata bahwa udah selesai Tuhan bicara, terus mereka nggak percaya ya, biarin lah ya Pak ya. Kalau gitu, biar harus di lapangan, di hutan. Nanti ketahuan. Jadi kucing atau jadi anak. Iya, siapa-apa bilang itu. Suruh mereka ke yang Pak Dawud bilang ke kampung kanibal itu ya. Iya. Karena gini ya. Mereka yang tidak pernah di lapangan, beda dengan orang yang di lapangan, Michael. Iya, Pak. Nah. Kan saya kan pernah bagaimana pengalaman-pengalaman dalam hidup saya, Michael. Iya, Pak. Nanti tahun depan, Michael, kalau Tuhan izinkan, nah nanti akan saya bersaksi bagaimana saya pengamanan, Michael. Iya. Dan itu kalau tanpa petunjuk Tuhan, suara Tuhan, Michael. Iya. Orang yang saya jaga dan termasuk saya selesai dari muka bumi, Michael. Iya, iya, Pak. Nah. Jadi, makanya saya ini sangat percaya mujijat itu ada. Amin, amin, amin. Nah. Jadi, kelihatan nanti. Jadi kucing apa jadi macan, gitu, Michael. Benar, benar. Dan waktu tugas itu, Michael, ya. Iya, iya. Saya kan jaga dari Jakarta sampai titik tujuan. Iya. Dan saya waktu itu, kondisinya sangat berbahaya, Michael. Salah langkah, selesai. Dan apa yang terjadi? Di situ saya bahasa roh, minta petunjuk Tuhan, Michael. Iya. Dan Tuhan bisa selamatkan itu. Nah, mujijat masih ada. Amin, amin. Dan sampai yang orang yang bukan Kristen pun, gini, Michael. Luar biasa. Dan itu orang penting, Michael. Iya. Kita kelasan bisa percaya. Bahkan doktrinnya bisa nyelamatin kalau di lokasi lapangan seperti itu. Saya katakan, selesai. Iya. Jadi, ini pengalaman hidup, Michael. Iya, Pak. Tapi tahun depan, anak Tuhan izinkan, saya cerita. Bagaimana tugas itu, Pak. Siap, Pak. Jadi, bukan hanya doktrin-doktrin, tapi hanya omong kosong, gitu loh. Iya, iya. Setuju, setuju. Jadi, doktrin pun harus dibuktikan bahwa engkau bertobat lahir baru. Betul, nggak, Michael? Amin. Betul, betul. Jangan hanya umbar-umbar doktrin. Umbar-umbar doktrin, anak kecil juga bisa baca-baca doang. Betul, nggak, Michael? Iya, betul, betul. Tapi, kalau di lapangan, gimana? Kamu menjadi macan atau jadi kucing? Kan gitu. Saya setuju sama teologinya. Saya setuju sama teologinya, Pak Dalotoni. Memang doktrin boleh ada, tapi kita nggak boleh biarin doktrin itu sampai kita nggak percaya sama mujizat Tuhan. Itu salah. Doktrin dan iman. Itu harus seimbang. Seimbang. Setuju sekali, saya. Benar, luar biasa. Iman tanpa logika, namanya block on. Block on. Block block. Iya. Betul? Iya, iya, iya. Logika tanpa iman. Jadi farisi, tidak percaya mujizat, dan apa? Membatasi kuasa Tuhan, dan ingat. Justru itu menghambat penginjilan. Betul? Iya, betul. Nah, jadi, jadi harus iman dan logika harus seimbang. Siapa? Doktrin, kalau saya, Michael, ya, doktrin untuk dikadi. Yes, benar. Tapi kalau misalnya mau berdebat, jangan di mensos. Itu di seminar. Atau di sekolah. Setuju. Kalau berdebat, ada di mensos. Media sosial. Itu namanya cari panggung kurang kerjaan. Siapa? Jadi, kalau mau kerjaan, ada, Michael. Iya. Kalau mau kerjaan, ya penginjilan aja di Kalimantan. Amen. Atau Sumatera, Papua. Saya dulu, Michael. Ada satu rahasia. Mungkin Michael kaget. Iya. Bagaimana? Saya ini bersyukur sama Tuhan, Michael. Iya. Jadi, waktu itu, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Rektor saya, namanya pendeta Puntas Pardede, doktor, ya. Iya. Dia ahli di bidang biblikal. Iya. Dan dia ahli dalam pengantar PL dan PB. Dia dokter, dan itu dia ahli di bidang penafsiran. Wow. Dokternya ahli, betul-betul diakui, pendeta Puntas Pardede. PSD, Michael. Nah, karena yang ajar itu kurang semangat, Pak Pendeta Puntas Pardede, yang langsung mengajar, Michael. Oh, iya. Selama saya 3 tahun, saya diajar langsung sama pendeta Puntas Pardede, PSD, Michael. Biblikal. Dia pesen sama saya. Doktrin, kalian boleh belajar dan banyak tahu. Iya. Tapi intinya satu. Iya. Keselamatan itu hanya dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Itu yang ngomong doktor Biblikal PSD, Michael. Iya, Pak. Luar biasa. Dan yang kedua, jangan karena kalian tahu banyak doktrin, membatasi kuasa Tuhan. Amen. Amen. Dan yang ketiga, iman dan logika harus seimbang. Siap, Pak. Luar biasa. Itu yang ajarkan dia selama 3 tahun, Michael. Luar biasa, Pak. Perjuangannya dia itu hebat, Michael. Puji Tuhan, Pak. Itu, Michael, dalam kondisi sakit parah, Michael. Iya. Dia tetap ngajar di tempat kuliah. Iya. Sampai dia meninggal, Michael. Luar biasa, Pak. Nah, dan puji Tuhan, saya kalau ditanya muridnya siapa? Pendeta Kultas Mar Dede. PSD. Amen. Amen. Tapi yang kasihan pendeta Ayuk. Diomong gini, kalau gagal ngomong aja muridnya Ayuk Lande. Aduh, luar biasa. Ayukub rất terima kasih. Lui. Terima kasih. Terima kasih.